PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 ke dalam sukacita Tuhan mereka sementara mereka tidak mau mengambil bagian dari penderitaannya apa hamba yang tidak mau menanggung kehinaan dan rasa malu dan celaan yang ditanggungkan oleh tuannya tanpa pamrih untuknya hamba yang menyusut dari kehidupan hina dan pengorbanan yang demi kebahagiaan abadinya sendiri yang dengannya ia akhir dapat memperoleh upah yang sangat besar dan abadi bahasa hatiku adalah biarkan aku mengambil bagian bersama kristus dalam penderitaannya agar akhirnya aku dapat berbagi kemuliaan dengannya diambil dari buku testimonies for the church ilit 2 halaman 409 demikian bacaan renungan pagi Tuhan Yesus memberkati terima kasih atas penatalayanan opah Hans Tuhan Yesus memberkati selamat pagi seturaku dalam Tuhan Paulus menyatakan sesuatu yang menarik berikut ini dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 yang berbunyi yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati yang Paulus kehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam penderitaan Yesus supaya Paulus mengalami kematian yang serupa dengan Yesus sehingga nantinya Paulus dibangkitkan dari antara orang mati ada umat-umat Allah yang rindu alami kematian saat mereka tidur merasa itulah kematian yang tenang tidak alami kesakitan dan tidak merepotkan orang tetapi Paulus berbeda dia ingin alami kematian yang serupa dengan Yesus yaitu mati oleh karena penderitaan coba periksa kematian setiap murid Yesus tidak satupun yang meninggal sementara tidur semua murid Yesus meninggal oleh karena penderitaan dan aniaya sebab bila mana kita menjadi serupa dalam kematian Yesus maka kita akan serupa dengan kebangkitan Yesus dan tentang penderitaan mari kita baca pernyataan Paulus dalam ayat berikut ini Filipi 1 ayat 29 yang berbunyi sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia ada dua berkat dalam ayat ini yaitu karunia untuk percaya kepada Kristus dan karunia untuk menderita bagi Yesus dan Paulus ingin mengalami keduanya betapa sering kita merasa bahwa penderitaan adalah kutukan padahal ada penderitaan yang merupakan karunia penderitaan yang bagaimana yang disebut karunia Petrus membantu kita dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21 sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita maka itu adalah kasih karunia pada Allah sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya inilah yang disebut karunia penderitaan kita sadar akan kehendak Allah dan menanggung derita yang tidak harus kita tanggung sebab demikianlah Yesus dan teladan Yesus adalah teladan untuk kita sebab dapatkah disebut pujian jika kita menderita karena perbuatan kesalahan diri kita sendiri tentu tidak tetapi bila mana kita menderita oleh karena berbuat baik dan menanggung yang tidak harus kita tanggung itulah kasih karunia kasih karunia penderitaan dan Yesus meski mati oleh karena penderitaan yang tidak harus dia tanggung Allah Bapak bangkitkan dia kepada kemuliaan dan kita dapat mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus tersebut itu sebabnya Petrus yang sama berkata dalam ayat inti renungan hari ini 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 Saudara-saudara yang kekasih janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya dan salah satu contoh yang menerima karunia penderitaan adalah Yohanes yang kekasih Roh Nubuat berkata tentang Yohanes yang kekasih dalam The Acts of the Apostles halaman 543 paragraf 2 berkata lama sesudah itu ketika Yohanes dibawa ke dalam simpati dengan Kristus melalui persekutuan dalam penderitaannya Tuhan Yesus menyatakan kepadanya bagaimana kondisi dekatnya pada kerajaannya barang siapa yang menang Kristus berkata ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapaku di atas tahtanya Wahyu 3 ayat 21 orang yang berdiri paling dekat kepada Kristus akan menjadi dia yang telah minum paling dalam dari rohnya dari kasih menyangkal diri sendiri kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 kasih yang menggerakkan murid itu sebagaimana telah menggerakkan Tuhan kita untuk memberikan segala-galanya untuk hidup dan bekerja dan mengorbankan sampai kepada kematian untuk menyelamatkan umat manusia para rasul bersuka cita dalam penderitaan sebab mereka telah meminum paling dalam dari rohnya Kristus yaitu kehidupan yang penuh penyangkalan diri Yesus hidup dengan memberikan segalanya bahkan hidupnya dan mati di kayu salib untuk keselamatan kita demikian juga para rasul mereka memberikan seluruh hidupnya bagi Yesus karunia penderitaan yang seperti ini yang para rasul alami bagaimana dengan kita? roh Kristus inilah yang tinggal dalam Paulus yang menjadikan Paulus rindu alami persekutuan dalam penderitaan Yesus perhatikan roh nubuat menyatakannya dalam The Desire of Ages halaman 549 paragraf 3 yang berbunyi roh ini sudah diwujudkan dalam kehidupan rasul Paulus ia berkata karena bagiku hidup adalah Kristus karena hidupnya menyatakan Kristus kepada manusia dan mati adalah keuntungan keuntungan bagi Kristus kematian itu sendiri akan menunjukkan kuasa kasihnya dan mengumpulkan jiwa-jiwa kepadanya Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku katanya baik oleh hidup maupun oleh kematian Filipi 1 ayat 21 dan 22 roh yang dari Kristus tersebut nyata dalam hidup Paulus dan itu sebabnya Paulus berkata bagiku hidup adalah Kristus sebab roh adalah hidup dan karenanya roh Kristus sama dengan hidupnya Kristus itulah yang Paulus miliki dan karenanya Paulus dapat bersaksi namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan karenanya entah mati atau hidup Kristus dimuliakan dalam tubuh Paulus karenanya rendungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 120 paragraf 3 yang berkata bahasa hatiku adalah biarlah aku mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya sehingga aku akhirnya dapat berbagi kemuliaan dengannya kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua sebab mereka yang beribadah di dalam Kristus akan menderita anyaya namun kemuliaan menjadi bagian mereka saat Yesus datang yang kedua kali Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya Allah yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini bahwa kalaupun kami mengalami penderitaan yaitu menderita sesuatu yang tidak harus kami tanggung oleh karena berbuat baik dan teristimewa oleh karena menuruti akan kehendakmu ya Bapak maka itu adalah karunia penderitaan dan pada akhirnya pada waktu Yesus datang kedua kali kami dapat mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus dan untuk kami dapat mengalami derita yang demikian penting bagi kami untuk menerima hidup anakmu dalam hidup ini karenanya tolong kami ya Bapak curahkan roh anakmu dalam hati ini sebab hanya oleh keadaan roh Kristus kami menerima akan kehidupannya kehidupan yang penuh penyangkalan diri rela untuk bekerja memberikan segala-galanya bahkan hidupnya untuk keselamatan manusia sehingga bila mana Kristus datang yang kedua kali nanti kami semua didapati benar dan layak untuk menerima kehidupan kekal beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami Amen